Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban ya ramadhan Selamat menjalankan ibadah puasa Salam sejahtera buat kita semua Hari ini di puasa yang ke-17 Tenang terang Ya pokok puasa yang ke-17 Saya akan update harga bawang merah Khususnya di daerah Bojonegoro Mas Rudy langsung masuk Ini ada Mas Rudy Pentil Kali ini kita akan update harga bawang merah Sesuai yang ada di lapangan Pernah hari ini Mas Ini tuh Nah Hari ini bawang merah di Bojonegoro Mulai hari ini Naik pesat Tadi Mas Ucup Habis ngemas Lagu berapa Mas Ucup? 18 18 ribu yang Tiga hari yang lalu Masih 13 ribu Jadi naik 5 ribu Ini bukan Jadi prediksi Gusman Bojonegoro Bukan prediksi Awal-awal Terbukti Saat ini harga sayur naik Tapi diimbangi dengan harga benih Yang naik Per hari ini Di video ini Harga benih 30 ribu Untuk jumbul kanan Awe jumbul 30 ribu Asli Kalau ada benih Yang di bawah 25 Hati-hati Itu ada Oklum-oklum tertentu Yang bakal Ada sedikit kenakalan Itu bahaya Untuk petani bawang merah Ingat Harga benih Saat ini Yang apitan Itu sudah 30 ribu Kalaupun ada harga Di bawah itu Berarti Belum mengikuti Prosedurnya Karena pada dasarnya Yang apitan Saat ini Ini infonya A1 Itu sudah 30 ribu Itu pun Nyari Barang Di lapangan Itu Susah Sulit Atau susah Dan Ini Barang Bukan besar Tapi tanggung Termasuk tanggung Dan Ini tadi Habis Dipotong Terus Dikemas Sama Mas Ucup Laku 18 ribu Dan saya Dan saya yakin Kalau masih Laku 18 ribu Itu masih Kemuran Baru naik Baru naik Kemarin 16 Kemarin 16 Sekarang 18 Kemarin 16 Sekarang 18 Informasi Dari 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 temen saya Mas Didi Yang ada di Kulon Proko Itu sudah Di 25 Up Yang super Sudah mencapai 30 ribu Jadi Ini Informasi Valid Bukan Abal Abal Jadi Untuk Tani bawah merah Yang punya Barang Yang tanamannya Sekarang 50 HST Hati-hati Jangan minta Yang mahal Tapi Sesuai Sesuai Harga Saat ini Kalau sayur Dibucut Saat ini Sudah Saya kasih Tahu Laku 18 ribu Berarti Tutulan Dari lahan Masih Dikisaran 13 Sampai 14 Betul Mas Jadi Jangan Sampai Merugikan Penebas Tapi Anda Anda Juga Tahu Informasi Yang ada Saat Ini Jadi Biar Sama-sama Jalannya Biar Sama-sama Dapat Untungnya Karena Antara Petani Terus Penebas Terus Pembeli Itu Harus Jadi Satu Kesatuan Saling Membantu Karena Pada Zasarnya Juga Saling Membutuhkan Untuk Para Petani Bawang Merah Yang Mau Tanam Bawang Merah Habis Lebaran Mending Cepat-cepat Cari Benih Karena Predisi Gusman Bojonegoro Benih Memasuki Lebaran Sudah 35 Ya Perkiraan Predisi Gusman Bojonegoro Disitu Jadi Selain Saya Menginformasikan Bawang Merah Sayur Saya Juga Menginformasikan Harga Benih Predisi Harga Sayur Predisi Harga Benih Dan Predisi Saya Seminggu Yang Lalu Sekarang Terbukti Jadi Para Viewer Gusman Bojonegoro Yang Bilang Gusman Bojonegoro Tidak Tepat Sekarang Bisa Dicek Di Pasar Jadi Predisi Gusman Bojonegoro Tidak Meleset Kalau Predisi Dari Mas Rudy Itu Setelah Lebaran Bisa Jadi Nanti Setelah Lebaran Harga Tambah Up Ya Mas Predisi Nisam Kemarin Habis Lebaran Jadi Itu Sedikit Obrolan Dari Kami Ini Informasi Kita Dapat Dari Berbagai Kota Ini Terkecuali Kalau Barang Sampaian Moler Barang Sampaian Kecil Tetap Lakunya Mahal Yang Saat Ini Sedang Naik Daun Itu Tanggung Ke Atas Jadi Tanggung Barangnya Tanggung Ke Atas Itu Sedang Naik Daun Kalau Barangnya Kecil Tetap Harga Ya Kecil Jadi Harga Terimurah Karena Di pasaran Tidak Tarik Yang Kecil Tapi Yang Tanggung Besar Saat Ini Benar Sedang Naik Daun Jadi Petani Tetap Harus Fokus Tanamannya Dirawat Jangan Tanya Tebasan Berapa Tutulan Berapa Fokus Di Perawatan Jika Tanamannya Sampaian Bagus Walaupun Harga Itu Murah Sampaian Tidak Akan Pernah Rugi Dan Sudah Terbukti Di Petani Saya Lamangan HL Puspito Tutulan Coba Untung Dan Sekarang Milih Saya Pas Panen Alhamdulillah Ada Kenaikan Harga Mas Ucup Ya Karena Semuanya Itu Sudah Diperhitungkan Selain Petani Bawang Merah Itu Selain Punya Modal Selain Bisa Bercocok Tanam Bawang Merah Itu Harus Teliti Harus Cerdas Jadi Jangan Asal Tanam Harus Tahu Informasi Dari Manapun Yang Jelas Saat Ini Informasi Tanam Bawang Merah Kalau Nganjuk Ada yang Nanya Nganjuk Tanam Bawang Merah Raya Belum Nganjuk Tanam Raya Itu Bulan Lima Pertengahan Mas Kurang lebih Itu ya Bulan Bulan Keatas Itu Ada Tanam Raya Di Nganjuk Jadi Untuk Wilayah Selain Nganjuk Hindari Antara Bulan Lima Pertengahan Sampai Bulan Enam Pertengahan Itu Hindari Karena Keseluruhan Dari Nganjuk Itu Akan Tanam Bawang Merah Dan Jika Di Saat Panen Raya Itu Di Nganjuk Cukup Laku 10.000 Itu Orang Nganjuk Sudah Untung Karena Apa Karena Tonasenya Dapat Tonasenya Banyak Jika Harga Itu Cuma 10.000 Pun Orang Nganjuk Sudah Pada Suka Beda Dengan Wilayah Bojenegoro Kalau Laku 10.000 Terantanan Denggol Karena Tonasenya Tidak Ngatasi Tonasenya Beda Jauh Dengan Area Nganjuk Bagi Petani Bawang Merah Di Kota Manapun Di Daerah Manapun Jika Kita Itu Berpikir Harga Maka Kita Itu Tidak Akan Bisa Fokus Ketanaman Tapi Jika Kita Fokus Ketanaman Dan Membuat Tonase Itu Bisa Melebih 15 Kilo Cukup Laku 10.000 Itu Sudah Untung Kita Harus Pinter Antisipasi Karena Saat Ini Pupuk Mahal Pol Kata Masud Dipendir Pupuk Mahal Pol Jadi Benar Benar Harus Disiasati Harus Tepat Menghiasati Pupuk Ini Sedikit Saya Jelaskan Kita Harus Memakai Kompos Nanti Pupuknya Bisa Berkurang Kita Juga Bisa Menghitung Pupuk Jadi Tak Kasih Contoh Kecil Jika Kita Terbiasa Memakai Pupuk Tabur Itu Benar Satu Kintal Pupuk Satu Kintal Kalau Bisa Kurangi Kita Mupuk 70 Kilo Yang 30 Kilo Kita Rubah Kita Belikan Ke Pupuk Yang Bebas Klor Cukup 5 Kilo Untuk Disepraikan Itu Sudah Cukup Itu Juga Salah Satu Trik Untuk Mengurangi Pupuk Karena Pada Dasarnya Tanaman Itu Tidak Butuh Pupuk Terus Banyak Tidak Harus Sesuai Kondisi Sesuai Visual Tanaman Sesuai Yang Diminta Tanaman Jadi Tidak Harus Biak Biok Mas Cukup Ya Oke Itu Sedikit Yang Bisa Kami Informasikan Yang Jelas Ini Informasi A1 Bukan Informasi Abel 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 Sampai Kebulut Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Saya Gusman Bojengoro Berikut Sang Kameraman Dan Mas Bos Rodi Pentil Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Di Konten Selanjutnya 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 Selanjutnya